Jadi, hari ini gue gak akan main game, tapi gue ingin sedikit ngobrol dengan kalian, gue ingin mengeluarkan unek-unek gue yang ada di otak gue ini, dan gue ingin bertanya kepada kalian beberapa hal. Jadi gini, di konten gue kan, gue sedang main yang namanya Minecraft, yang sebelum Minecraft Dungeon kan ada Minecraft Survival, tapi kadang-kadang gue juga merasa sedikit stuck dan sedikit jenuh ketika gue bermain Minecraft Survival, tapi bukan berarti gue gak suka. Gue suka banget, in love banget dengan Minecraft Survival, tapi gue kadang jenuh ya. Kemudian yang kedua, gue sedang main Minecraft Dungeon, dan itu bener-bener stuck. Fiturnya bener-bener di luar ekspektasi gue, ternyata bener-bener minimum, dan konten-konten yang akan gue buat di Minecraft Dungeon itu minim, dan gue hampir kebingungan untuk melanjutkan konten Minecraft Dungeon. Gue ingin bertanya kepada kalian, ya mungkin banyak dari kalian yang tahu, tentang game Survival. Game Survival apa sih yang menurut kalian menarik, yang harus gue mainin? Dan gue sebelum itu sudah mencari-cari sedikit info mengenai game Survival, diantaranya adalah PixArt. Jadi game ini tuh kayak sejenis Minecraft, tapi tentang dinosaurus, tentang hewan-hewan seperti itu guys. Nah, kalian tahu gak tentang game ini ya? Menurut kalian gimana? Kemudian yang kedua adalah Scrap Mechanic. Ini juga sejenis Survival gitu, tapi tentang mesin-mesin. Jadi kita kayak jadi monter gitu guys. Nah, kalian tahu gak tentang game ini? Kemudian seperti The Forest, Green Hell, apakah ada game-game Survival lain yang belum gue sebut? Ya, mungkin menarik. Kalian bisa tulis di kolom komentar, karena gue juga bingung guys. Ini gue mau membuat konten apa lagi mengenai game-game Survival yang ada di dunia game ya guys. Makanya gue butuh bantuan kalian yang tahu banyak tentang game-game Survival yang menarik. Kalian bisa tulis di kolom komentar, dan bisa beritahu gue ya. Gue akan baca satu persatu, dan gue akan coba lihat yang menarik mana, yang paling joss mana. Atau memang kalau menurut kalian banyak yang menarik, gue akan coba lihat dulu. Kalau memang kontennya banyak yang bisa digali, gue akan mainkan ya. Dan juga gue ingin sedikit ngobrol mengenai konten live. Jadi, memang belakang ini kan gue memang sering live ya. Yang dari maraton game jadul, kemudian maraton Resident Evil, kemudian maraton Minecraft Survival, dan belakang ini gue agak jarang live. Karena pertama, masalah waktu ya. Gue sudah mulai bekerja normal, dan pulangnya jam 5 sore. Jadi, kalau semua gue live, ya seharusnya gue harus live tiap hari. Tapi memang kebetulan kalau waktunya mepet, jadi gue memang agak kesusahan untuk live, dan gue butuh energi banyak. Jadi, gue menggeser untuk channel ini menjadi channel konten. Nah, kalau untuk channel live, gue berencana untuk membuat channel yang baru. Ya, kebetulan ini gue belum buat. Jadi, di channel yang baru itu mungkin gue akan live. Jadi, kalau kalian mau mencari gue live, kalian bisa cari di channel yang kedua. Tapi, untuk sementara gue belum buat. Nah, jadi, gue apresiasi banget buat kalian yang menunggu gue live, menunggu kapan gue bisa live main game, dan berjumpa dengan kalian. Mohon maaf kalau membuat kalian sedih ya. Jadi, tetap gue akan berkarya di Youtube, dan kita akan hilang dari Youtube, jadi kalian nggak usah khawatir. Dan gue butuh bantuan kalian tadi ya, untuk memberikan gue ide game-game survival yang menarik apa aja. Sebenarnya, dari gue itu hari ini. Terima kasih, ya. Mohon maaf kalau gue sering salah, dan I hope you enjoy this channel. Terima kasih yang sudah support, sudah subscribe, sudah nyalakan notifikasi. Sering komen, sering berikan ide-ide menarik, dan selalu support channel Marka Studio. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, dan aku tunggu balasan dari kalian. Bye-bye.